Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo ya Kaulamudani Si Anak Magang kembali Mengambil alih Review Tentunya Di channel Amang Film Yang selalu setia menemani Waktu Santai Kalian Tidak lupa menanyakan kabarnya ya Semoga dalam keadaan baik-baik saja Mantap Melanjutkan perjalanan taksi siluman Yang menyebarkan virus tertawat Terpingkal-pingkal Maka dengan ini Mamang mempersembahkan sequel Taksi yang kelima Yang kali ini akan banyak aksi serius Dan menegangkan Namun masih dibumbui kekonyolan Dengan melawan gangster memakai supercar Yang akan membuat Kaulamuda Semua tercengang Seperti biasa Untuk terus mendukung Amang Film Dengan cara subscribe Karena Kaulamuda juga bagian Dari perkembangan channel ini Oke terima kasih Dan mari kita simak Alur cerita film Taksi 5 Di awal film diseritakan seorang polisi Paris Bernama Sylvain Yang mempunyai latar belakang pembalap liar Di zaman masa remajanya Terlihat sedang membawa tahanan Yang sebelumnya dia bantu Untuk meloloskan diri Namun bukannya dibantu kabur Tahanan itu malah dibawa ngebut Dengan cara barbar Yang pasti akan membuat Kenangan terindah Untuk penjahat itu Setelah tiba di kantor Dengan mengejutkan Atasannya bilang Kalau Sylvain Harus dimutasi ke kota Marseille Gara-gara dia ketahuan Telah bercocok tanam Dengan istri atasannya Bernama Mr. Perpek Kasus bagoy Dan karena tuntutan pekerjaannya Dia hanya bisa pasrah Singkat cerita Sylvain telah tiba Di tempat barunya Di kota Marseille Dan dia disambut oleh polisi senior Yang kini terlihat bijak Bernama Alain Lalu dia diperkenalkan Dengan anggota lainnya Di satuan tim Yang menapaknya The best Di dalam timnya Ada gadis membahinol Pemenang penghargaan Mojang kota Marseille Yang bernama Sandrine Dan ada Michelle Yang terlihat Fuckboy Dan flamboyan Si rajin ibadah Dan juga ada regis Seganteng kalem Seganteng kalem Yang nampaknya Agak psikopat Dan yang terakhir Menar Terlihat jahil dan usil Plus pibang usun Di hari itulah Sylvain mulai bertugas Di lapangan Bersama Alain Dan juga Sandrine Walaupun hanya Dipasilitasi mobil tua Dan seketika Ada pengebuni taksi online Yang pintunya copot Dan terlihat ngebut Juga melanggar rambu Lalu lintas Dia bernama Eddie Diketahui sangat terburu-buru Mengantar penumpangnya Karena pacarnya Yang bernama Sandy Menelponnya Sandy mengajaknya Untuk bercosok tanam Di rumahnya saat itu juga Ngegas Sekarang Yukioa Dan dari aksi Ugalanya itu Sylvain dengan sigap Menjalankan tugas Pertamanya Namun Tanpa diduga Sylvain marah Dan berniat Mengejarnya Walaupun Alain Gak mau ikut Karena takut Apes Tapi Sandrine Si mojang Seksoy Oper membahain Yang naksir Pada Sylvain Kekeh Mau ikut Di tengah pengajarannya Si Eddie berhasil lolos Dan mengecoh kepolisian Sampai akhirnya Di saat setelah datanglah Dua orang polisi Dari depisi lain Yang terlihat Sangat marah banget Kepada Sylvain Dan memintanya Untuk tidak banyak Tingkah di kota itu Kemudian pergi Begitu saja Kau biasa Songong Songong Di tempat lain Eddie yang berhasil Sampai tepat waktu Di rumah pacarnya Yang kaya raya itu Langsung berinisiatif Memberinya kejutan Namun Apes Kemudian pacarnya Yang dari tadi Menahan hasrat Bercocok tanam Lalu menyalahkannya Walaupun pada akhirnya Si caduk sirit Erit Mengacaukannya Kembali ke kantor polisi Yang saat itu Kedatangan wali kota Bernama John Cuber Dan saat itu Dia sudah mempunyai Asisten pribadi Bernama Bicon Dia kemudian Briefing dengan Semua anggota Kepolisian Untuk rencana penangkapan Mafia pencurian Berlian Asal Italia Bernama Gang Rittals Dan karena Silvain dianggap Polisi baru yang punya Jabatan top Di sana Maka John Memerintahkannya Untuk memimpin Misi ini Walaupun Silvain belum Berpengalaman Tapi karena ingin Kembali ke Paris Dia menyagupinya Di malam itu Dia bersama Alain Mempelajari Misi ini Dari misi itu Alain teringat Sebuah kisah Masa lalu Tentang Emilian Rekan kerjanya Dikeluarkan oleh Kepolisian Tanpa alasan jelas Dan Daniel Seorang sopia taksi Yang selalu membantu Polisi dalam misi Dan diketahui Daniel sudah Pindah ke Miami Karena cerita itu Silvain tertarik Akan taksi itu Dan dia menanyakan Dimana taksi itu Berada Tapi Alain Menyatakan Kalau hanya Keponakan Daniel Yang tahu Dimana taksi itu Kemudian Silvain menyuruh Timnya untuk Mencari profile Dan alamat Dimana Keponakan Daniel Itu Silvain Saat mengadakan Alain Dalam misi ini Dia meminta Agar selama bersama Walau akhirnya Alain tertampak Mobil Di tempat lain John yang saat itu Sudah menjadi Orang penting Dan sok sibuk Sudah tidak bisa Lagi membantu Tim kepolisian Walaupun Sesekali Suka nimbrung Semenjak dia Menjadi wali kota Tetap saja Pibangusin Tanpa diduga Ternyata Orang yang menerbakan Alain itu Adalah si caduk Sirik Eddie Dia adalah Keponakan Daniel Yang dia cari Dan tanpa Waktu lama Mereka pun Langsung Menangkapnya Di kantor polisi Silvain langsung Menginterogasinya Kemudian Silvain menawarkan Jika dia ingin Bebas Maka dia harus Memberitahu Dimana keberadaan Taksi milik Pamannya itu Tapi Eddie Balik memberi Penawaran Akibat melihat Tim kepolisian Yang kacau balau itu Maka dia menawarkan Dan bergabung Dengan satu timnya Sebelum dia bisa Mendatangkan taksi Legendaris itu Dan akhirnya Silvain pun Menyetujuinya Ternyata taksi itu Dipakai oleh Saudara Daniel Yang ada di Maroko Bernama Hamid Beberapa waktu kemudian Silvain ditelepon John Bahwa ada aksi pencurian Oleh mafia itu Dan tanpa berbunyi panjang Mereka langsung Membuat aksi itu Untuk beraksi Dan sampai saat itu Keapasan si John Terulah Dalam situasi Indorulat itu Silvain dan Eddie Langsung mengejar Penjahat itu Diketahui bernama Tony Dengan mobil Ferrari-nya Berhasil melolaskan diri Dari kejadian yang memilukan itu Silvain mencari tahu Tentang informasi Mafia Italia itu Dan Eddie Memperkenalkannya Dengan sama-sama Orang Itali Orang itu Pebisnis multi-talent Dari mulai perjudian Tembakau haram Sampai dunia pelangkakan Bernama Ricardo Tapi dia menyamar Dengan berpura-pura Menjadi orang Arab Menjadi Rashid Rashid Dari sana Silvain tahu Senjata yang mereka pakai Dan dimana markas besarnya Silvain mencoba mengoprek mobil Taksinya Agar bisa bersaing Dengan mobil supercar itu Dan Eddie Langsung membawanya Pada mekanik Yang sekaligus kakaknya Bernama Samia Dan Silvain langsung Jatuh hati Kepada Samia Setelah semuanya siap Silvain lalu mendatangi Ketempat Kongkau Yaitu di sirkuit Dan Silvain langsung Gaspo melawan Mobil supercar itu Keberanian serta Keahliannya Tony respect Sama Silvain Dan mengundangnya Untuk menghadiri Pesta di kediamannya Dengan syarat Jangan membawa Eddie Sekarang misi mereka Tinggal selangkah lagi Untuk bisa masuk Ke lingkungan mafia itu Dan dengan personil Yang seadanya Silvain mencoba Membangun tim Tanpa Eddie Tapi tanpa diduga Si caduk sirit Eddie telah hadir Di tempat itu Dengan menyamar Sebagai seorang pelayan Karena sudah terlanjur Silvain menyauh Eddie Untuk menyusup Ke ruang inti mafia itu Walaupun tim yang lainnya Gak serius dalam misi itu Dalam aksinya Eddie sempat bertemu Dengan mantan pacarnya Bernama Sandy Yang kala itu Sedang bersama Tiga pacarnya Boa Edan Tapi kali ini Dia tidak galau Karena dia fokus Pada misi yang dia jalani Setelah mengetahui Inti lokasi Serta bukti-bukti Kejahatan mereka Eddie langsung Mengajak Silvain Masuk ke ruangan itu Tiba-tiba Tony dan komplotannya Masuk ke ruangan itu Dan lekas Mereka bersembunyi Kemudian dari sana Diketahui Kalau kedua polisi Yang nyolat ke siapain Adalah mata-mata mafia itu Dan demi uang Mereka bekerja sama Serta memperitahukan Akan ada pengiriman Berlian termahal Dari Janewa Dan sampailah Mereka pada keapesan Yang tak terduga Ternyata si caduk sirit Eddie Hanya bersumunyi Di balik kursi Yang begitu terlihat Dengan polosnya Dia bilang Kalau lagi petak umpet Dengan Silvain Serta memberitahukan Kalau Silvain juga Bersumunyi Di atas lemari Boa Edan Siapa Mereka di ancam Akan dibunuh Dan si caduk sirit Eddie Yang asal bacot Malah membocorkan Atas misi mereka Silvain mencoba Menghubungi Michelle Yang dari tadi Malah menggoda Seorang cowok Yang sok ganteng Tentunya Silvain berhasil kabur Dan Eddie gagal Karena beralasan Kalau kacanya Tidak pecah Namun akhirnya Michelle menjadi penyelamat mereka Dari kejadian semalam Yang hampir saja Membuat mereka terbunuh Semua anggota tim Merasa pesimis Menghadapi mafia itu Tapi Silvain yang termotivasi Dari film Rocky IV Seketika menjadi semangat lagi Dan siap Untuk misi selanjutnya Dan tepat di hari pengiriman Berlian termahal itu Ternyata Lagi-lagi si caduk sirit Terlihat jumawa Melihat seolah-olah Andil dalam misi itu Di saat itu juga Tim Silvain yang sudah dilatih Tengah bersiap Di posnya masing-masing Walaupun akhirnya Sandrin Chinlock Sama Menard Dan melampiaskan Hasratnya yang terpendam Akhirnya kelompok Tony pun teraksi Tony sempat menghubungi John Untuk mengintimidasi Namun John tidak percaya Ancaman murahan seperti itu Hingga akhirnya Kemudian Tony menyuruh pilot helikopter Yang membawa berlihat itu Mengikuti sebuah drone Ke suatu tempat Dan tanpa banyak mikir Eddie dan Silvain Langsung mengejar helikopter itu Sementara itu Michelle bertugas Menghambat si oknum polisi itu Namun gagal Dan akhirnya mengejarnya Eddie meminta teman taksi onlinenya Untuk memblokir jalan Agar taksi mereka Melaju tanpa hambatan Walaupun akhirnya Tony Mengetahui pergerakan itu Yang memakai Lamborghini Aventador Lalu mereka Mengadu kecepatan Ternyata Michelle yang mempunyai nyali gede Mencoba menghentikan polisi itu Namun gagal Sampai akhirnya Sandrine dan Menat Yang berhasil menghentikannya Tony sempat frustasi Karena mereka sulit sekali Mengejar taksi itu Hingga menyuruh anak buahnya Untuk memenembaki mereka Akhirnya helikopter itu Berhasil dilacak oleh Regis si ahli Gio lokasi Yang ternyata menuju pantai Dan mengarah ke sebuah kapal Dan benar saja Satu koper berlian Berhasil mereka rampas Saat mobil mereka sejajar Dengan kapal itu Silpain segera mengaktifkan Mode turbo Dan akhirnya Akhirnya Silpain berhasil Menangkap semua mafia itu Serta berhasil Menyelamatkan Satu koper berlian Dari kejadian itu Silpain menyita Mobil lambot Tony Dengan pribadi Itu-itu Mengganti taksi Legendaris milik Daniel Dan Silpain yang Dari awal Naksir sama Samia Akhirnya cintanya diterima Dan memutuskan Untuk tinggal di kota Marseille Gak maup Di Paris lagi Semua tim yang terlibat Dalam misi itu Diberi penghargaan Oleh wali kota Boloho John Kiber Dan si caduk sirit Edi berhasil Mencuri satu cincin berlian Sesaat Aksi penangkapan itu Bisa Sakit Dan akhirnya Film pun tamat Pesan yang bisa kita ambil Dari film ini adalah Berusahalah untuk tetap Menggapai semua tujuan Walaupun itu mustahil Dan jangan meremehkan Orang lain Karena bisa saja Lebih baik dari kita Oke Semoga bisa tetap Menghibur Kaulah muda semua Terima kasih Sudah menyemak Sampai selesai Mohon maaf Jika masih banyak kekurangan Dalam penyampaian Narsi dan lain sebagainya Nantikan video selanjutnya Hanya di channel Amang Film See you next time Salam Alam